Kemarin di Kompas Siang, saudara sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju kemarin melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Pemeriksaan untuk memastikan mereka tidak tertular pasca Menteri Perhubungan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terinfeksi virus corona sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, hari Minggu 15 Maret kemarin melakukan pemeriksaan diri. Mereka melakukan serangkaian tes kesehatan untuk memastikan tidak terinfeksi virus corona. Pemeriksaan para Menteri berlangsung di RSPAD Gatot Subroto. Tiga hari sebelum dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat mengikuti rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan. Selain Presiden, rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto, Kepala KSP Muldoko, dan beberapa pejabat negara lainnya. Ada belasan menteri yang menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G. Plate menjelaskan, pemeriksaan sebagai tracing dan antisipasi penyebaran virus corona. Hasil tes akan diketahui 3-4 hari kemudian. Saya inginkan agar perluasan virus corona ini tidak menjadi lebih luas, lebih besar ya. Sehingga kita bisa segera pulih dan kita mari sama-sama lah menjaga agar Indonesia ini jangan sampai virusnya mengeluarkan. Pak, berapa lama kekerasinya keluar, Pak? Tiga hari. Berapa menteri, Pak, yang diperiksa, Pak? Kalau menteri semuanya voluntarily ya, memang ingin mau datang periksa semuanya. Presiden Jokowi Dodo sebelumnya telah meminta seluruh menterinya melakukan tes kesehatan. Presiden juga menyatakan sejumlah langkah antisipasi, diantaranya mengurangi sejumlah pertemuan. Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa. Bahkan hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras, walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. Ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri. Hasilnya silakan tanya ke menteri kesehatan. Sementara itu, pasca dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Budi Karya Sumadi merupakan pasien dengan nomor identifikasi 76. Tim Liputan, Kompas TV Untuk informasi selengkapnya, kita segera hubungi Feni Sinuraya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat siang Feni. Bagaimana kondisi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siang ini? Selamat siang Astrid dan juga saudara hingga siang hari ini. Kami awak media juga masih menunggu hasil ataupun juga rilis resmi dari pihak RSPAD Gatot Subroto atau minimal dari tim medis atau juga perwakilan pemerintah terkait soal update kesehatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun jika kita merujuk pada pernyataan dari Mensesnek Pratikno, ini disebutkan bahwa kondisi menhub semakin hari semakin membaik dan tim dokter saat ini fokus untuk mengembalikan atau meningkatkan imunitas tubuh Budi Karya Sumadi. Hal ini juga disebutkan bahwa kita tahu bahwa Budi Karya Sumadi sebelumnya memiliki riwayat asma, jadi ini juga menjadi salah satu fokus atau juga konsen dari tim dokter dalam mengembalikan imunitas dan juga merawat Menteri Perhubungan yang saat ini masih dirawat di ruang isolasi RSPAD Gatot Subroto. Jadi untuk penanganannya Astrid lebih kepada apa yang dikeluhkan itulah yang kemudian diobati. Karena kalau secara spesifik untuk COVID-19 memang belum ditemukan obatnya, namun bisa disembuhkan dengan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi mengembalikan dan juga meningkatkan imunitas tubuh ini adalah salah satu fokus. Kondisi terkini dari Menteri Perhubungan ini juga tadi sempat dinyatakan atau diseritakan oleh Kepala Kantor Kepresidenan yakni Muldoko yang pada hari ini juga melakukan medikal check-up atau tes pemeriksaan kesehatan. Muldoko tadi sempat bercerita kepada kami bahwa dia sempat menjumpai atau juga bertanya kepada dokter yang menangani Menteri Perhubungan dan disebutkan bahwa kondisi dari Menteri Perhubungan Buji Karya Sumadi ini semakin membaik. Kita tentu berharap Astrid agar Menteri Perhubungan segera pulih, begitu pula dengan 116 pasien lainnya yang terjangkit COVID-19. Astrid. Apakah hari ini masih ada Menteri-Menteri Kabinet Jokowi Maruf Amin yang menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto? Sejak pagi tadi kami memantau pukul 8 di gerbang masuk ruangan atau gedung medical check-up RSPAD Gatot Subroto, sejumlah menteri dan juga pejabat negara masih berdatangan untuk melakukan medical check-up. Ada kami mencatat ada Wakil Menteri Keuangan, Swahazil Nazara yang tadi datang dan ini tadi terakhir keluar dari ruang medical check-up. Kemudian ada Menakir Trans, Ida Fauzia, Menristek Bambang Brojonegoro dan tak ketinggalan adalah Kepala Kantor Staff Presidenan, Muldoko. Mereka datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk memeriksakan atau memastikan kesehatannya pasca Menteri Perhubungan ini dipastikan terjangkit virus COVID-19. Muldoko tadi setelah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan, sempat menyatakan bahwa walaupun dirinya tidak mengalami gejala awal corona, yakni seperti demam, batuk dan pilek, namun demi keamanan bersama, ia kemudian memeriksakan diri dan hasilnya tadi semua baik-baik saja yang memeriksa tidak ada. Dan kita dimahirkan terlebih dahulu Astrid dan juga saudara seterangan dari Kepala Kantor Staff Presidenan, Muldoko, berikutin. Saya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Alhamdulillah, enggak ada... Boleh dijelaskan saat tahap yang bapak, sekarang ini apa itu? Ya, tadi satu ambil darah, berikutnya ronsen, terus diambil giginya ditusuk. Ya, untuk melihat cairan apa di dalam. Dan Astrid, untuk hasil resmi dan hasil lengkap, ini memang... ...sekitar 3 sampai 4 hari lagi. Ini hasil tes uang yang dilakukan oleh para Menteri Kabinet Indonesia masih. Untuk saat ini, gerbang masuk menuju gerdung medikal check-up di RSP Rekasusuboko, ini diserilkan. Hanya bisa masuk, masyarakat hanya bisa masuk untuk melalui lobi utama RSP AD Gatot Subroto. Utama RSP AD Gatot Subroto. Demikian sementara Astrid. Fendi Sinuraya, jurnalis Kompas TV melaborkan langsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.